Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Provinsi Kalimantan Timur mengajak pelajar, mahasiswa, dan beberapa media yang juga merupakan anggota dari Asosiasi Media Sosial Cyber Indonesia atau AMSINDO balik papan untuk menangkal hoax. Kegiatan bertajuk sukseskan pemilu 2024 dan jaga iklim kondusif di Kalimantan Timur tersebut menghadirkan Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Rudian Syah Ketua KPU Kaltim, dan Hari Dermanto Ketua Bawaslu Kaltim. Kepala Diskom Info Kaltim Muhammad Faisal menegaskan kegiatan ini memang menyasar kaum muda yang juga akan terlibat dan berpartisipasi pada pemilihan umum 2024 mendatang. Memang ini program untuk sosialisasi afi hoax, kemudian karena kita tahu ini mendekati pemilu, ya sekalian temanya kita kaitkan. Jadi menangkal hoax saat menjelang tutupnya. Segmen kita kali ini emang pelajar, teman-teman media, kemudian komunitas media sosial, ya lumayan lah hari ini. Pada kesempatan tersebut, peran Diskom Info Kaltim diwujudkan untuk kedepannya dapat meningkatkan kesadaran literasi dan media, utamanya kepada para pelajar serta mahasiswa pada perkembangan politik dan pemilu 2024.